Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Ditawari minuman beralkohol di luar negeri, reaksi Nagita Slavina dan Raffi Ahmad jadi sorotan. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad ditawari minuman beralkohol ketika berada di Madrid, Spanyol. Reaksi pasangan berjuluk Sultan Andara itu pun menjadi perbincangan netizen. Momen tersebut terjadi usai Nagita Slavina dan Raffi Ahmad ditunjuk sebagai brand ambasador, BA, Madrid Turismo. Ini adalah badan pariwisata resmi dari kota Madrid, Spanyol. Setelah menjalani semua prosesi penunjukkan sebagai BA, Raffi dan Nagita Slavina menghadiri acara ramah-tamah. Di sinilah keduanya ditawari minuman beralkohol berupa wine. Awalnya Raffi dan istri terlihat sedang menyicipi camilan yang terbuat dari keju parmesan. Lalu mereka ditawari minum oleh Yolanda Perdomo Aparicio selaku Global Tourism Strategis di ICF International. Apakah kalian mau minum, mau wine, kola? Tanya Yolanda Perdomo Aparicio dalam bahasa Inggris, dikutip dari YouTube Rans Entertainment pada Senin, tanggal 26 Februari tahun 2024. Jangan wine, kola, jawab Nagita Slavina juga dalam bahasa Inggris. Boleh, tutur Raffi Ahmad tidak sengaja memakai bahasa Indonesia ketika menjawab. Akhirnya Yolanda Perdomo menawarkan minuman bersoda yang langsung disambut oleh Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Mereka pun menikmati minuman tersebut bersama pengisi acara yang lain. Cuplikan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad ditawari minuman beralkohol diunggah ulang oleh akun TikTok Rans Daily Update. Netizen pun menyoroti reaksi pasangan ini yang langsung menolak tawaran tersebut. Raffi dengan santuinya boleh, celetuk salah satu netizen. Dia minum beralkohon ajaga, kemarin dihujat dituduh dugem, sahut yang lain. Aku malah salfok Mama Gigi bilang no-no sambil ngelus perutnya, tulis lainnya. Sementara itu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjadi satu-satunya orang Indonesia yang ditunjuk sebagai Bah Madrid Turismo. Kabar ini pun disambut bangga oleh banyak netizen di media sosial.